Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Dimanapun berada kembali pada pagi hari ini Saya ingin memberikan informasi buat kawan-kawan semuanya Terkhusus masyarakat Kecamatan Tebu Tengah, Kabupaten Tebu dan Provinsi Jambi Bahwa pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Kita sama-sama tahu bahwa hari ini adalah akan mendapat kunjungan dari orang nomor 1 di institusi Angkatan Darat Yaitu Kasat Jenderal TNI, Dr. Dudung Abdurrahman, SEMM Yang pada pagi hari ini akan berkunjung ke Kabupaten Tebu Informasi yang bisa kami sampaikan terkait kunjungan tersebut Maka pada pagi hari ini, tepatnya di sekitaran lapangan Garuda Yang ada di Pasar Tebu Tengah Kabupaten Tebu Maka bisa kita lihat semua unsur ada di sini Dimulai dari Bapak B.J. Bupati Tebu Bapak H.J. Aspan ST Kemudian kita lihat juga Bapak Dandim 416 Bapak Bupati Tengah Kabupaten Barat Bapak Bapak Brengul Samur Contoh Mas Kare Subagio Kemudian Ibu Kapores Tebu Ibu AKBP Vtria Mega MPSI Juga beberapa Kodim Yang ada di wilayah sekitar Tebu lalu beberapa tamu undangan yang lainnya dan semuanya sekarang sedang menunggu kedatangan pesawat heli dari Jambi yang insya Allah sebentar lagi informasinya akan sampai yaitu bersamaan dengan Bapak Gubernur, kemudian Bapak dan Rem dan tentunya dengan Bapak Kepala Staf Akadat Darat mari kita sama-sama lihat inilah situasi pada pagi hari ini dengan situasi yang sangat cerah kita bisa sama-sama tahu ini saya sekarang berada di sekitaran lapangan Garuda yang ada di Tebu Tengah, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi untuk menanti kedatangan yaitu Bapak Jenderal TNI Dr. Dudung Abdul Rahman SEMM yang pada pagi hari ini akan melakukan kunjungan informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa rangkaian daripada kunjungan pada hari ini adalah setelah turun maka kerombongan akan langsung meluncur ke kompi senapan B yang ada di kota Tebu lalu akan melakukan peresmian terhadap pemanfaatan lahan tidur yang ada di wilayah Kabupaten Tebu berpusat di kompi senapan B Tebu kemudian setelah itu baru akan di rumah pendopo Bupati Kabupaten Tebu itu saja sementara yang bisa kami sampaikan selamat pagi